PEMBARUAN SKILL PEMBARUAN SKILL PEMBARUAN BARU 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 Yang pertama ada Gudo Rasen Shuriken ya Dia ini dibentuk dari Gudo Dama dan mendapat chakra dari Kyuubi ya Bisa melepaskan serangan beruntun ya Memberikan chakra damage ke semua musuh ya Dan bisa setun juga ya Setelah awakening ke satu ya bisa mengurangi mag HP musuh 30% untuk sementara Wow mantap cuy ya Terus kemudian Rikudo ya Yono Chikara ya Dengan chakra Haguromo ya Naruto dapat memulihkan HP ya dan chakra teman satu tim ya Setelah awakening plus 2 ya kebal selama 5 detik ya Terus kemudian skill ketiga ya Taju Kagebunshin no Jutsu Ya bisa Naruto mengeluarkan 2 Kagebunshin ya Untuk menyerang ya diaktifkan dari awal setelah transcend ya Melakukan serangan beruntun bersama Minato Wow dan memberikan efek stun ya Terus kemudian Gudo Dama ya Ada kemungkinan untuk menahan debab ya Meningkatkan attack dan chakra pada saat bersamaan Terus kemudian Rikudo ya Chodama Rasen Shuriken ya Dengan bantuan Kurama ya Naruto Mengumpulkan chakra dan membuat Rasen Shuriken Terus kemudian menyerang semua musuh Memberikan chakra damage Menghapus bab musuh dan memberikan efek chaos ya Oke teman-teman itu untuk pembaruan Skill dari si Naruto Sixpat teman-teman Jadi balik lagi ke in game let's go Oke teman-teman dan kita sudah kembali ke in game Kalian bisa sendiri untuk statusnya ini ya Hampir 10 semua teman-teman Ya jadi ya menurut gue ini bagus banget ya Untuk si Naruto Sixpat ini ya Dan kayaknya kita bakal coba untuk bermain PPP Ya menggunakan Naruto, Kaguya dan juga yang lainnya teman-teman ya Oke ini levelnya udah mentok gue cuy Level sudah mentok ya Terus kemudian tailbase juga sudah mentok Untuk si Naruto ini yang belum mentok Egg Gate-nya ya Nanti ya mungkin gue bakal up lagi ya untuk Egg Gate-nya Gue sekarang baru ke level 2 ya Opening sama healing doang teman-teman ya Baru state 2 ya Nanti bakal gue maksimalin ya untuk Naruto Sixpat ini ya Oke jadi iya langsung aja ya Kalian juga mungkin bisa lihat skill-skillnya disini ya Oke dan kayaknya kita bakal coba untuk bermain PPP dulu ya Di X-Hyper Duel teman-teman Let's go ya Kita bakal coba untuk menantang musuh yang ada ya Oke kita bakal menggunakan Naruto Sixpat Terus kemudian si Kaguya ya teman-teman ya Kita bakal pake Kaguya Terus kemudian Hashirama Senju dan Aduh gue sih pengen pake ini cuy Pengen pake ini nih Tsunade aja lah ya Kita pake Tsunade aja ya Kita pake Tsunade ya Atau mungkin bisa pake Sakura ya Dua healer cuy ya Kita pake Sakura ya Jadi let's go Kita bakal coba liat ya teman-teman Disini Naruto kita ya Buset kealangan cuy Terlalu gede Kaguya Kaguya nya terlalu gede ya Tapi langsung Kaguya nge-ulti teman-teman ya Kaguya langsung nge-ulti Dan Naruto juga langsung ultimate barusan teman-teman Kalian bisa liat ya Dengan ngerasen Suhiken nya ya Mantap sekali teman-teman Kita bakal bisa mengenakan pertarungan ini teman-teman Dan ya Langsung menang dong bos Ya ini kayaknya kita harus Aduh si Kaguya nih Terlalu besar cuy Naruto jadi gak showcase ya Naruto gue jadi gak showcase ya Kealangan cuy Naruto gue Naruto gue gak keliatan cuy Oke gue pengen coba dulu Naruto ya Gue pengen coba dulu Naruto dulu solo ya Naruto dulu solo cuy ya Naruto dulu solo baru nanti Kaguya ikutan ya Sekarang Kaguya gak usah ikutan dulu ya Oke dan ini aja bentukan si Naruto nya teman-teman Kita bisa lihat sendiri ya Di sini Tsunade nya ngeheal ya Tsunade ngeheal dan dimusul juga membawa si Hashirama ya Waduh si Ini kita beban cuy ya Kita membawa beban Waduh teman-teman dan Rungkat ya Naruto kita ya Naruto kita rungkat bos Waduh parah 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 ya Parah Naruto kita dirungkatin teman-teman ya Naruto kita dirungkatin Tentang dulu ya ada yang aneh narutonya jangan yang gue belum pakai ini cuy Belum pakai kolet cuy oke let's go kita lihat dulu ya Apakah gue sudah menggunakan Ninja kolet disini untuk si narutonya teman-teman Oke udah sih ya Memang barusan gak bawa si ini si cuy Tidak membawa si Kaguya kita bahas dendam Kita balaskan dendam kita cuy Slow Mana barusan Aduh gak ada cuy Gak ada barusan ya Ini kali ya Oke let's go Kita pakai ini Terus kemudian Lengap utama aja ya Kita pakai si Double Hashirama Ya terus Kaguya Sama satu lagi Tsunade Yang gue sama beban ya Beban bener-bener beban cuy Siapa namanya Sakura ya Sakura ini bener-bener beban cuy Bener-bener beban cuy Senjuriken sama gue Dodama Ya mantap Aduh muset Ya Gila bener Wah parah tuh Naruto Naruto terlalu overpower Gila bos Ini terlalu barbar sih Terlalu gede cuy Satu layar penuh sama naruto cuy Satu layar penuh sama naruto Oke Apakah kita masih bisa Memenangkan pertandingan selanjutnya Teman-teman Kita coba masuk ke ranking 24 Ya gue gak tau bisa atau enggak ya Di ranking 24 ini teman-teman Bisa atau tidak ya Bisa atau tidak ya Kita coba saja ya Kita tidak tahu Kalau belum dicoba ya Kita tidak tahu Kalau belum dicoba teman-teman Teman-teman ya Let's go Dan kita lihat ya Lawan kita ada Hitachi ya Terus keberhasil ramah juga Teman-teman ya Invincibiliti ya Ngeselin cuy Ngeselin Invincibiliti Oke ngeselin Dan langsungnya naruto Si ultimate teman-teman Dan disucul oleh si Kabuya Gila langsung kombo Kombo mau Terima bosku Kombo mau cuy Langsung rungkat One turn Mantap Soul cuy Parah 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 GGG GGG Berarti bener Tadi si Sakura nih yang bebannya Cuy Sakura yang bebannya Oke Dan kita masuk ke Ranking 20an Cuman kayaknya Kalau ke ranking Ini masih belum bisa ya Kita coba ke ranking 21 saja dulu ya Ranking 21 saja dulu Kayaknya kalau pakai si Sakura Bener-bener jadi Ngebebanin bos Bener-bener jadi Ngebebanin ya Bener-bener Ngebebanin cuy Oke lah ya Tapi tidak apa-apa ya Namanya juga hidup Biaran ya Namanya juga hidup Tidak apa-apa ya Tidak apa-apa ya Nanti kita coba saja ya Mantap ya Sudah menang teman-teman Dan ya Ini dia ya Untuk match PPP-nya Ya teman-teman ya Selanjutnya kita bakal Ngebahas yang mengenai Event Facebook Yang lagi berlangsung Di Ninja Rabbit ini Teman-teman Jadi ya Tanpa banyak bahasa bahasi Langsung saja Kita bakal menuju Ke event Facebook-nya Let's go Oke teman-teman Dan ini dia Kita sudah menuju Ke fanspage Ninja Rabbit Untuk eventnya Teman-teman Ujian cunin Uji keterampilan Matematika Anda Oke Ya ini seperti biasa ya Kita menjawab Menjawab Dan juga nge-share Nge-comment ya Di sini ya Periode acara 20 November Sampai tanggal 26 Ya tanggapan jawaban Yang benar Komentar Tandai teman Ya Untuk berdiskusi bersama ya Raih minimal 300 reaksi Ya 300 komentar 300 share ya Kita bakal mendapatkan Reward seperti biasa ya 200 berlian 500 ribu emas Dan 10 n Scroll ya Teman-teman Oke Kita coba Lihat ya Jawabannya Di sini Berapa ini 7 ya 7 Kita tinggal Paste aja ya Copy paste Ya copy paste Di sini Terus kemudian Kita kasih Reaksi Ya udah 300 lebih cuy Terus kemudian Kita bagikan Ya lihat Kita share Oke Jadi itu dia Untuk eventnya Teman-teman Ya jadi Ya itu untuk eventnya Lagi berlangsung Minggu ini ya Terus kemudian Buat kalian Seperti biasa Yang mau Ya yang mau Top up Game ninja rabbit Ya silahkan kalian Langsung saja Hubungin Panspec Indonesia Ya untuk Di facebooknya Teman-teman Ya karena harganya Jelas lebih murah Daripada di In-gamenya Oke Let's go Kita balik lagi Oke lah teman-teman Jadi mungkin Reviewnya gue cuma bisa Cukupkan sampai di sini Ya jadi Itu dia ya Untuk update terbaru Ya si Naruto sixpad ini Teman-teman Ya jadi untuk Naruto sixpad Sekarang ada Pembaruan skill Dan mungkin nanti Kedepannya gue bakal Update lagi ya X gate nya ini Masih belum kebuka semua Ya untuk naruto Terus kemudian Kaguya Kaguya sih ya Udah hampir mentok ya Atau mungkin Sudah mentok Untuk Kaguya Teman-teman ya Ini juga sama ya Bagus ya Terus kemudian Ini ya Kayaknya ya Gue masih belum ya Hashirama Senju Atau si Sage Hashirama Ini cuy ya Sage Hashirama Kayaknya bakal Gue up ya Ini juga sama sih ya Dua-duanya juga Mantap ya Atau Itachi juga boleh ya Ini sih Beban Beban cuy Yang sixpad-sixpad Bagus lah ya Oke teman-teman Untuk punya Tengoknya disini Thanks for watching And the next video Ciao Salam Lampas Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!